Sahabat Saliha tahu nggak ya, kalau saat ini ada lho satu yayasan yang mengasuh dan mendidik anak-anak jalanan untuk membuat suatu karya bernilai jual tinggi. Ustadz Kembar kembali hadir untuk menjawab pertanyaan seputar Islam dari sahabat Saliha. DM saja, direct message ke at salihanet. Nanti insya Allah kita akan jawab. Vanila nggak mau berses sendirian. Vanila nggak mau kok jadi sukses sendirian. Selegapnya hanya di Saliha hari ini. Hampir setiap hari kita selalu menjumpai anak jalanan di perkotaan. Mereka mengamen, berjualan, atau sekedar bermain di lingkungan yang tidak mendapatkan cukup perhatian dari sekitarnya. Biasanya sebagian dari mereka bahkan tidak bersekolah. Mereka hidup sehari-hari dalam kondisi yang rentan akan kekerasan dan membahayakan hidup mereka. Sampai saat ini kita masih dapat melihat anak-anak jalanan yang seharusnya menutup ilmu demi cita-citanya. Tapi mereka hanya bisa membuang jauh-jauh mimpi mereka demi mendapatkan sesuap nasi. Anak jalanan adalah nama yang lahir dari lingkungan mereka hidup. Walaupun sebenarnya dalam diri mereka pasti tidak ada sedikitpun keinginan untuk menyandang predikat ini. Tapi selama mereka hidup dalam kemiskinan, akan sulit bagi mereka lepas dari nama itu. Sahabat Saliha, mereka sebenarnya adalah saudara kita yang belum menemui kesempatan dalam menikmati hidup. Walaupun dalam hal ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk mengatur dan mengatasi anak jalanan, tapi ini tidaklah cukup. Kita sebagai umat muslim pun harus turut ikut dalam membantu mereka seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberi pertolongan kepada seorang hamba selama dia menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat muslim. Dari hadis tersebut, kita tahu bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini juga lah yang membuat Nezatullah Ramadan menirikan suatu yayasan bernama Nara Kreatif. Yayasan yang berlokasi di daerah Keramat Jati, Jakarta Timur ini kini menjadi salah satu titik harapan bagi anak-anak jalanan yang kurang beruntung. Kepedulian Nezat terhadap kondisi sosial dan lingkungan serta latar belakangnya di bidang teknik mesin membuat Nezat memiliki ide untuk mendirikan suatu kewirausahaan sosial yang memberdayakan sampah kertas menjadi barang bernilai guna tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ngobrol sedikit dengan Nezat selaku founder dari Nara Kreatif. Nara Kreatif itu kita sosial entrepreneur yang dimana kita mengolah sampah ke atas perusahaan dan juga kita sebagai WS Management yang mana hasilnya itu semua untuk pendidikan sekolah gratis dan juga kita punya program Asrama Anak Asuk. Saat ini tuh warga belajar kita kurang lebih tercatat hampir 300 orang yang dimana baru belakangan ini kita kerjasama juga dengan program pemerintah itu ke VSU tadi yang dimana kita mau support untuk pendidikan gratis buat mereka. Nah, kalau program Asrama Anak Asuk sendiri, saat ini kita ada 30 orang yang kita asamakan, putra, dan putri. Dan lo dari segi umumnya, lebih dari umur 7 tahun sampai 20 tahun. Awal mulanya sih pas saya lagi kuliah, waktu itu di Politenik di Jakarta, kebetulan di tahun 2012 saya mendapati program, waktu itu program mahasiswa wira usaha. Saya waktu itu sama teman-teman, waktu itu ada 3 orang, kita gimana caranya waktu itu merelokasikan kegiatan anak di jalan dan anak putus sekolah itu dengan cara mereka produktivitas kepas darulang. Kebetulan waktu itu karena background saya tanik mesin, jadi waktu itu alat dan kebutuhan mesinnya itu kita yang support waktu itu. Dari pagi sampai dari dia bangun sampai dia tidur itu, rata-rata kayak mereka pas bangun itu pastinya mereka beribadah, terus habis itu mereka persiapan buat sarapan, ada yang mandi dan segala macem, baru masuk sekolah itu jam 9 pagi sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12 itu biasanya paket A sama paket B, itu setara SD dan juga SMP. Nah, terus mereka balik ke Nara lagi, karena kan kita sekolahnya memang bukan di sini kan, tapi kita ada tempat sendiri khusus buat sekolah. Nah, dari siang sampai mereka sore itu aktivitasnya, kalau yang produktif, mereka buat kertas darulang, yang non-produktif, pastinya istirahat. Dan mereka baru bersama-sama kegiatan lagi itu habis pasar. Habis pasar itu mereka ada yang belajar, ada yang tetap masih produksi, sampai nanti maghrib, mereka biasanya ya sholat berjamaah, terus baca Al-Quran, beribadah yang lainnya. Nah, jam 7 malam yang paket C, setara SMA itu mereka sekolah. Nah, itu jadi rutinitas kita, kegiatan kita hari-hari seperti itu. Nah, kalau kegiatan sekolah sendiri, itu biasanya kita lakukan dari hari Senin sampai hari Minggu. Tapi, bukan satu anak itu mengikuti kegiatan dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi, kita ada kelas, ibaratnya itu kelas hanya satu hari, yaitu di hari Minggu aja. Khususnya buat anak-anak yang mereka sambil bekerja di luar, nah, ada yang mereka memang yang tidak sekolah, atau dalam artian tidak bekerja di luar, yaitu kegiatannya hari Senin sampai hari Jumat sekolahnya. Itu dia, sahabat Saliha, sedikit cerita dari Neza. Seperti yang dikatakan oleh pria lulusan Politeknik Negeri Jakarta ini, di Nara Kreatif ini juga terdapat kegiatan pengolahan limbah kertas. Dan, khusus untuk sahabat Saliha yang memang penasaran dengan cara anak-anak asuh Nara Kreatif mengolah dan memproduksi kertas daur ulangnya, yuk kita henti prosesnya. Pertama, kertas koran bekas disobek menjadi potongan kecil dan direndam dalam air, kemudian dihancurkan oleh mesin yang dibuat sendiri oleh Neza. Selanjutnya, kertas yang sudah hancur direndam kembali menjadi bubur kertas. Setelah itu, kertas disaring dan dicetak oleh screen. Dan setelah dicetak, lembaran kertas daur ulang pun dijemur. Kemudian, ketika kertas sudah kering, maka kertas pun siap untuk dikreasikan menjadi karya berlilai tinggi seperti ini. Wah, bagus-bagus dan unik-unik ya sahabat Saliha. Selama 5 tahun, Nara Kreatif berdiri. Sudah banyak lho perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Nara. Usaha yang dilakukan Neza ini perlu kita apresiasi, karena dengan adanya Nara Kreatif, sudah banyak anak asuh Nara yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik seperti beasiswa di perguruan tinggi, hingga mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu, seperti apa ya harapan Neza untuk Nara ke depannya? Nah, selain daripada itu, sebenarnya di tahun 2018, kita punya target untuk menambahkan kegiatan pendidikan kita untuk bisa mengempat untuk 730 anak putus sekolah untuk bisa melanjutkan sekolah. Itu kita sebut dengan programnya adalah Terangi Indonesia. Seperti itu. Semoga dengan adanya yayasan seperti Nara Kreatif, bisa membuat sahabat Saliha semakin peduli terhadap sesama ya. Karena menolong sesama adalah kewajiban kita sebagai umat muslim.